selamat menikmati hujan yang mengguyur seluruh wilayah kota Bitung pada minggu 7 April 2024 mengakibatkan banjir tanah longsor bahkan banjir bandang berdasarkan laporan kejadian dari badan penanggulangan bencana daerah BPBD kota Bitung tanah longsor terjadi di 12 titik dan tersebar hampir di 8 kejamatan cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Utara akibatnya banjir dan tanah longsor terjadi di lembeh utara kota Bitung minggu 7 April 2024 data sementara ada 10 kelurahan di kejamatan lembeh utara yang terdampak banjir menurut camat lembeh utara hingga saat ini semua pihak telah ikut mempunyai membantu di lokasi bencana baik dari pemerintah kota Bitung TNI dan juga Polri sementara itu jalan lingkar lembeh dari kelurahan pintu kota menuju Mawali telah tertutup longsor akibat curah hujan dengan intensitas yang tinggi sebanyak 10 kelurahan di kejamatan lembeh utara kota Bitung mengalami banjir dan tanah longsor hal itu disampaikan oleh camat lembeh tanggal 7 April 2024 Ia mengatakan hingga saat ini pemerintah kota Bitung melalui badan penanggulangan bencana daerah tengah melakukan pembersihan jalan akibat longsor agar mempermudah akses menuju lokasi-lokasi terdampak banjir sampai saat ini camat belum mengantongi berapa jumlah warga yang terdampak akibat banjir dan tanah longsor ini ia mengatakan dalam penanganan saat ini semua pihak telah ikut membantu baik dari Pemkot TNI dan juga Polri ini lautan banjir dari data yang dirilis BPB di kota Bitung ada di kolokasi dengan pohon tumbang 17 lokasi banjir 52 lokasi longsor dan 1 lokasi banjir bandang banjir bandang yang terjadi di kelurahan Mawali kecamatan Lembeh Utara bahkan membuat satu orang terseret air orang terseret air di kota berhenti minta tidur di malam sebanyak 8 kecamatan di kota Bitung Sulawesi Utara terdampak banjir dan tanah longsor bencana itu juga sempat membuat seorang warga terseret arus tapi berhasil ditemukan dalam kondisi selamat banjir dan longsor yang dipicu intensitas curah hujan yang tinggi terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu siang cuaca ekstrim turut mengakibatkan sejumlah pohon tumbang keempatan ada pun 8 kecamatan terdampak banjir dan longsor yakni air tembaga, girian, lembeh utara, madidir, maesah, ranowulu, matuari, dan lembeh selatan. Parka sekitar mengatakan kedelapan wilayah itu sudah dua hari terakhir di landa hutan yang sangat lebat. PPBD belum merinci berapa warga dan rumah terdampak banjir yang tersebar di depan kecamatan Kota Bitung tersebut. Namun sejumlah akses jalan tertutup longsor. Pihaknya bersama tim Sargabungan masih melakukan pendataan dan proses evakuasi di lokasi terdampak. Sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk membuka akses jalan yang tertutup material tanah longsor. Ini mikro macet.